Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat Kota Balikpapan, PT Pertamina Persero Revenue Development Master Plan Program atau RDMP Balikpapan bersama kontraktor RDMP Balikpapan Joe dan Early Works berpartisipasi dalam penanggulangan wabah COVID-19 dengan menggelontorkan bantuan 1.115 paket sembako, alat pelindung diri atau APD, dan alat kesehatan lainnya. Seperti Medical Max, Hand Sanitizer, Head Smart Suite, N95 Max, Medical Google, dan Sarana Cuci Tangan. Bantuan tersebut diberikan kepada Wali Kota Balikpapan, H.M. Rizal Effendi, selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 di Kota Balikpapan, dengan total bantuan senilai Rp302 juta. Sebelumnya, PT Pertamina RDMP Balikpapan juga telah menyalurkan bantuan penanggulangan COVID-19 kepada warga area ring 1, yaitu 6 kelurahan di Kecamatan Balikpapan Barat. Dan Kelurahan Karangjati di Kecamatan Balikpapan Tengah, bantuan yang disalurkan berupa 300 liter disinfektan di setiap kelurahan. Dan APD untuk petugas di setiap kelurahan untuk penyemprotan disinfektan. Pertamina RDMP Balikpapan merupakan pengelola proyek pengembangan kilang Pertamina RU5 Balikpapan. Proyek ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional atau PSN untuk mewujudkan nawacita pembangunan Indonesia dalam membentuk ketahanan energi. Selain di Balikpapan, RDMP Balikpapan Joe melalui Hyundai Engineering Korea juga turut berpartisipasi dalam memberikan donasi penanggulangan COVID-19 kepada Pertamedika dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat. Joko Tsuwito mengatakan bantuan yang diberikan tersebut merupakan urunan dari pelaksana RDMP dan ada 9 perusahaan termasuk Pertamina. Dirinya berharap dengan adanya bantuan ini akan dapat meringankan beban bagi warga yang terdampak dari COVID-19. Lebih lanjut dirinya mengatakan selain di Balikpapan, RDMP Balikpapan Joe melalui Hyundai Engineering Korea juga turut berpartisipasi dalam memberikan donasi penanggulangan COVID-19 kepada Pertamedika dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat. Bantuan 1.115 paket sembako terdiri dari 5 kg keras premium, kemudian gula, terigu, minyak goreng. Jadi kita urunan dengan para pelaksana RDMP, 9 perusahaan termasuk Pertamina. 1.115 sembako, kemudian peralatan-peralatan medis, kemudian sarana cuci tangan. Dalam pendistribusiannya nanti apakah diserahkan? Diserahkan sepenuhnya kepada subgas COVID-19. Bantuan ini bisa lebih agak meringankan para rakyat atau warga Kota Balikpapan. Jadi untuk yang kita saat ini, ini hanya untuk warga Kota Balikpapan. Nah sebelumnya di Jakarta dari RDMP Balikpapan Joe sudah menyampaikan 3 paket dari Korea itu langsung ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya dan juga lewat Pertamina Pertamedica. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.